Intro Nah saudara kita beralih ke informasi pelaksanaan ibadah haji menjelang puncak haji atau wukuf di Arafah para jamaah calon haji diharapkan tidak terlalu kelelahan pasalnya untuk melaksanakan hal itu dengan sempurna dibutuhkan fisik yang prima dari tiap jamaah Hingga satu siang waktu Arab Saudi 174.000 lebih jamaah calon haji asal Indonesia saat ini seluruhnya telah berada di Tanah Suci Beka, Arab Saudi Panditia penyelenggara ibadah haji tak bosan-bosannya menghimbau para jamaah agar jangan menguras energi untuk sesuatu hal yang sudah Karena saat muncak haji atau pelaksanaan wukuf di Arafah Muzalifa dan Mina hingga lempar jumro membutuhkan stamina yang prima Hal tersebut dihimbau karena masih ada jamaah calon haji yang melakukan umrah sunnah hingga 16 kali Jelang wukuf tentu saya menghimbau agar tetap jamaah menjaga kesehatan itu yang pertama Kemudian juga mengefektifkan energi Jangan sampai energi kita terkuras karena hal-hal yang bersifat sunnah Saya masih melihat ada jamaah yang umrahnya itu sampai 16 kali Bukan melarang yang sunnah namun panditia khawatir jamaah kelalahan saat mengerjakan yang sifatnya wajib Hal ini juga sudah diberitahu kepada semua elemen panditia penyelenggara ibadah haji Sedara Menteri Agama Lukman Hakim Sayyifuddin Usai melaksanakan tawaf dan sa'i menyampa jamaah calon haji asal Indonesia di depan pintu marwah Dia berharap muncak haji bisa berjalan lancar Dan seluruh jamaah bisa pulang ke Indonesia dengan tidak kekurangan apa-apa dan menjadi haji mabrut Amirul Hajj Indonesia telah tiba di Tanah Suci Bekah Arab Saudi Dan langsung menjalankan umrah wajib di Masjidil Haram Menteri Agama Lukman Hakim Sayyifuddin melaksanakan tawaf dan sa'i Beserta rombongan pada dini hari waktu Arab Saudi Setelah tahalul menang menyebatkan diri untuk menyampa jamaah calon haji asal Indonesia di depan pintu barwah Menak berharap puncak haji tahun ini berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti Ya tentu saya masih belum tahu persis kondisi lapangan karena ini baru saja tiba Baru tadi sore tiba di jidah dan langsung kami malam ini melakukan umrah Baru siang nanti kami akan melakukan rapat koordinasi untuk mendengar bagaimana progres Bagaimana perkembangan, laporan perkembangan sampai dengan saat ini Dan dari situlah nanti saya akan bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus lebih mendapatkan perhatian Tapi sebagaimana pengalaman tahun-tahun lalu puncak haji adalah hukum di Arofah Maka itu adalah titik konsentrasi kita di Arofah Dan setelah di Arofah yaitu di Musdalifah dan Mina Rencananya sore ini montri akan berkoordinasi dengan pimpinan panitia penyelenggara ibadah haji Untuk membahas persiapan wukum di Arofah, Musdalifah dan Mina Ari Hibawan, Kompas TV BK, Arab Saudi Terima kasih saudara sampai di sini Kompas Pekalongan pagi ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami undur diri dan tetap saksikan serangkaian program berita Tentunya di Kompas TV, indah pen dan terpercaya Tentunya di Kompas TV, indah pen dan terpercaya